Kita melanjutkan yang kurang Untuk mengantisipasi hilangnya sumber mata air di sejumlah tempat di Kabupaten Lombok Barat Hari ini perusahaan daerah air minum PDAM Girimanang melakukan penanaman 300 pohon mahuni di lahan sumber mata air di Sarasuta Lingsar Bersama seluruh jajaran PDAM Girimanang dan warga setempat di Direktur Utama PDAM Girimanang lalu Ahmad Zaini menyatakan Penanaman pohon oleh PDAM ini rutin dilakukan Untuk mengantisipasi terjadinya degradasi atau hilangnya sumber mata air yang menyuplai kebutuhan masyarakat Pasalnya diketahui saat ini semakin banyak sumber mata air yang sudah mulai hilang Sementara konsumen semakin meningkat Jika tidak dilakukan penanaman pohon yang berfungsi menahan air dari daratan sebelum ke laut Dia khawatirkan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan Ini adalah sesuatu yang berpelah dan bukan tanggung jawab kita bersama Bukan hanya tanggung jawab PDAM Kita tentu akan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pelastarian ini Dan PDAM bersedia untuk apa namanya sebagai di depan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Karena bagaimanapun pelastarian lingkungan ini adalah sesuatu yang hal mutlak yang kita lakukan Karena apa fakta yang jelas bahwa sumber air ini makin berkurang Sementara yang menggunakan makin meningkat Meski demikian Zaini menegaskan hingga saat ini sumber mata air yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan konsumen Adnan TV 9 Mataram